Intro Salam rayu buat semuanya masih dengan Kang Tro di dalam kehidupan tanah jawa ataupun khususnya kehidupan sehari-hari memang kita tidak luput pembicaraan tentang kesaktian-kesaktian ataupun ilmu-ilmu jawa dari para leluhur kita terdahulu laku tirakat laku suung semua bukan menjadi hal yang tabuh di masyarakat jawa nah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah keilmuan ataupun mantra atau rapalan dari ilmu brojo musti yaitu pukulan tapi pesan saya jangan dipakai untuk sembarangan apalagi di saat kita emosi ilmu ini akan sangat dominan ini kalau bahasa isi tangan kalau dulu kalau dalam saya menjalani perjalanan spiritual ini ada tebusannya ini ada tebusannya yaitu puasa mutih 3 hari di saat buka dan sahurnya yang dibaca adalah rapalan ini selama 3 hari kalau mampu 7 hari jadi dari jam kalau saya dulu puasanya biasa kalau 3 hari sampai dari jam 6 ke jam 6 jam 12 ke jam 12 selama 3 hari tapi ini tidak kata mau berarti kalau 3 hari nanti jadinya ngeblas ngeblas puasa mutihnya nah kalau saya dulu itu dari jam seperti puasa romadun itu puasa biasanya itu tapi mutih dan malamnya ibarat kita subuh mulai puasa sebelum subuh sampai maghrib kita berbuka terus maghrib sampai buka sampai sahur lagi itu juga makannya tetap mutih makan biasa tapi mutih itu yang dulu saya alami nanti 3 hari seperti itu jadi mulai seperti puasa romadun lah dari sebelum subuh sampai maghrib itu untuk sahur dan bukanya rapalanya nanti saya akan berikan nah itu setelah buka itu pun sama makannya tapi tidak boleh makan selain seperti anjuran puasa mutih puasa mutih itu kalau dulu saya cuma makannya nasi air itu saja nah rapalanya seperti ini salamualaikum salam nurarah nurwantah rubuh lumpuh ketiban palunik gustialah ojo pisang-pisang tangi yang durung tak gugah nganggu tangan kiwoku jadi saya ulangi lagi bismillahirrahmanirrahim ataupun assalamualaikum salam nurarah nurwantah rubuh lumpuh ketiban palunik gustialah ojo pisang-pisang tangi yang durung tak gugah nganggu tangan kiwoku assalamualaikum salam ataupun la ilah Allah ma'amad rasulullah itu sekali sampan tidak boleh ini mukul kanan kiri itu tidak boleh sampan mukulnya sekali saja kanan nanti untuk membangunkannya sampan pakai tangan kiri jangan diperagakan karena ini berbahaya di saat sampan sedang marah sampan harus bisa mengontrol emosi sampan dulu sebelum melakukan keilmuan ini tebusannya itu tadi puasa mutih tiga hari nah semoga ini hanya berbagi pengetahuan dari perjalanan spiritual saya dulu dari gemblengan ke gemblengan terkadang dulu juga ada yang di saat puasa mutih terus malamnya itu berendam di sungai selama tujuh malam juga kalau saya dulu sambil berendam sambil memecah bambu yang untuk melon itu untuk pager melon itu itu dipotong segini-segini nanti dipecah pakai telapak tangan sambil menyelam di sungai kalau saya dulu seperti itu nah ini hanya berbagi pengetahuan ke teman-teman semuanya rapalannya yaitu tadi Assalamualaikum Salam Nur Nur Wantah Rubuh Lumpuh Ketiban Palunik Kustialah Ojo Pisang Pisang Tangi yang durung tak gugah nganggu tangan Kiwoku Assalamualaikum Salam nah itu mantra ataupun rapalannya seperti itu semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dari saya terima kasih salam salam rayu 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 sakung termati piram 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 terima 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 kasih.